Salam Media Sriwijaya Kecelakaan yang terjadi di Jalan Haji Amaludin depan Pondok Dogan Selamet, Kanib Gakum Satlantas Polresta Bespalembang Ibtu A. Sikakum mengatakan, dua orang pasutri pasangan suami istri menjadi korban dan seorang bayi kritis. Kecelakaan tersebut antara mobil Toyota Innova Rebon H8550NZ yang dikemudikan oleh Endang Kurniawati, 39, yang ditumpangi Agus 1942. Mobil tersebut jalan dari arah simpang BLK hendak mengarah ke simpang Dogan setiba di TKP menabrak sepeda motor Honda Revo hingga menyebabkan dua pasutri meninggal dunia dan anaknya masih kritis di ruangan ICU, ujarnya saat dihubungi via telepon. Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Ia mengungkapkan, bila pasutri yang meninggal dunia itu ialah Syafrullah 33, warga Jalan Lebak Murni Perunggeria Lembah Hijau Ketelia kecamatan Sako, Palembang. Sementara istrinya Nindia Kesumaharahab 31, mengalami luka robek di bagian kepala kaki kanan patah. Dua-duanya meninggal dunia ketika dilarikan ke RSMH dan anaknya, D, masih berada di ruang ICU, jelasnya. Sementara itu, pengemudi mobil Innova sendiri masih dalam pemeriksaan petugas. Untuk saat ini ada peningkatan, kita sedang melakukan gelar perkara di TKP. Dan ini murni kecelakaan dan kelalaian sopir yang gugup melihat motor sudah dekat dengan mobil antara korban mau ke kiri atau ke kanan dan berniat ingin mengurangi kecepatan. Malah sopir menginjak gas, katanya. Dikatakannya barang bukti mobil pelaku dan kendaraan milik korban juga berada di pos LAKA 602 Pajok 6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.